Nah, setelah kesimpulan, itu yang terakhir kan daftar pustaka. Anda kan sudah membuat ya untuk yang pendahuluan kemarin, metode kemarin. Nah, pastinya ketika Anda membuat hasil dan pembahasan, pastinya kan Anda nambah lagi nih. Nambah kutipan lagi, nambah referensi lagi. Nah, itu bisa dicantumkan di sini, diupdate lagi. Jadi, jangan sampai kalau Anda mengkutip, itu kutipannya tidak ada di daftar pustaka. Begitu pula yang ada di daftar pustaka, ya harus dikutip. Maksudnya, ini referensi sih sebenarnya lebih tepatnya ya. Referensi itu harus seperti itu. Jadi, yang ditulis di sini harus dikutip. Yang dikutip ya harus ditulis di sini. Formatnya mengikuti template yang saya berikan itu ya. Jadi, template yang saya berikan itu sebenarnya adalah template jurnal untuk di Demandia ini. Nanti harapannya setelah selesai, Anda bisa submit ke situ. Seperti itu. Nah, untuk tugas yang ini ya, Anda kerjakan langsung ya. Jadi, tugas ini sekaligus saja. Result and discussion ya, atau hasil dan pembahasan itu Anda kerjakan sekaligus. Sampai selesai. Kemudian kesimpulan, sampai ke daftar pustakanya. Sehingga, ketika di-email ke saya, itu berupa sudah full artikel dari awal ya. Dari judul, nama Anda yang pastinya sudah dilengkapi seperti ini. Sudah dilengkapi misalnya mahasiswa dari mana ya. Institusinya ya, UNES tuliskan di situ. Kemudian pakai email yang student, dan ada abstraknya. Bahasa Indonesia saja dulu nggak apa-apa. Yang sudah di-transit juga nggak apa-apa. Lebih baik, kata kunci, ingat. Jadi, intinya ini yang kemarin sudah kita bicarakan. Sudah saya revisi juga ya. Pendahuluan dan lain-lain ya. Terus, pokoknya ketika dikirim ke saya itu sudah full artikel sampai ke daftar pustaka ini. Jadi, untuk pertemuan-pertemuan besok, tidak perlu mengirimkan progresnya ya. Jadi, langsung saja semua ya Anda kerjakan bertahap dari apa tadi, hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan sampai ke referensinya. Jadi, boleh banget teman-teman kalau kemarin referensinya masih sedikit, Anda boleh cari, boleh tambahkan. Kalau mungkin masukan dari saya belum sepenuhnya di, belum sempat diperbaiki, Anda kesempatan Anda untuk memperbaiki sekalian. Ya, seperti itu ya.